Ketika Yesus sedang mengajar, ada banyak orang ada di sekitar Yesus. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang lumpuh yang digotong oleh empat orang. Mereka adalah orang-orang yang beriman. Sekali lagi, mereka adalah orang-orang yang beriman. Sebagai orang yang beriman, mereka percaya bahwa Yesus mampu melakukan sesuatu. Bahwa Yesus memiliki kuasa untuk menyelesaikan persoalan mereka. Maka ketika orang lumpuh ini dibawah di hadapan Yesus, Yesus tahu sumber dari penyakit orang yang lumpuh ini. Tidak lain adalah dosa. Sehingga ketika Yesus mau menyembuhkan orang ini, Yesus mengatakan, Hai anakku, dosamu diampuni. Pengampunan atas dosa menjadikan si lumpuh menjadi sembuh. Sekali lagi, ini juga karena iman yang membuat si lumpuh sembuh karena pengampunan atas dosa-dosanya. Namun sudah aku terkasih, bagi orang farisi yang tidak percaya pada Yesus, yang kurang beriman pada Yesus, Apa yang dikatakan Yesus merupakan skandal. Mereka tidak bisa mengerti, menerima bahwa Yesus mengampuni. Mereka tidak mengimani Yesus karena mereka tidak mengenal Yesus siapa? Dia. Dia bukan hanya sekedar anak Yusuf, anak Maria. Tetapi dia adalah putra Allah yang datang ke dunia untuk menyelamatkan, Untuk memberikan kehidupan dan untuk mengampuni dosa-dosa. Kuasa Yesus terjadi dan saudara aku terkasih, orang ini pun menjadi sembuh. Mari kita mencoba melihat di dalam kehidupan kita. Tanpa kita sadari, ada banyak persoalan dalam hidup kita. Mungkin juga penyakit ada dalam hidup kita. Penyakit dan persoalan-persoalan yang akhirnya membuat kita juga lumpuh. Lumpuh untuk melakukan perbuatan-perbuatan kasih, perbuatan-perbuatan kebaikan, Kejujuran, keadilan, dan lain sebagainya. Pada siang hari ini saudara aku terkasih, mari kita datang kepada Yesus. Kita mohon kepada Yesus untuk menyembuhkan. Dan biarlah pada siang hari ini juga Yesus mengatakan kepada kita, Anakku dosamu kuampuni. Biarkan dengan pengampunan dosa yang Tuhan berikan kepada kita, Kita disembuhkan dari kelumpuhan kita. Memang secara fisik kita tidak lumpuh. Tetapi apakah hidup kita ini adalah hidup yang sungguh-sungguh hidup? Tangan yang mampu digerakkan untuk menolong. Kaki yang mampu digerakkan untuk mengunjungi orang-orang yang sakit. Hati yang mampu digerakkan untuk berbelas kasih. Mulut yang digerakkan untuk berbuat mengatakan kebaikan-kebaikan. Mengatakan hal-hal yang benar, bukan kepalsuan. Kita datang kepada Yesus. Kita mohon Yesus mengampuni dosa kita dan menyembuhkan kelumpuhan rohani kita. Dan di atas segalanya, Surahku terkasih, Kita datang bukan hanya sekedar manusia yang duduk di tempat ini. Tetapi kita datang dengan iman. Itu yang penting. Bukan seperti ahli Taurat yang hanya ingin mengetahui. Hanya mau melihat-lihat. Tetapi dengan iman kita datang kepada Yesus. Sebagaimana orang lumpuh yang ditopang oleh empat orang yang penuh iman datang kepada Yesus. Dan dia beroleh kesembuhan. Mari kita juga tumbuhkan iman di dalam diri kita. Karena persoalannya, Saudaraku terkasih. Iman itu bukan hanya mengampuni dosa kita. Bukan hanya menyembuhkan kita. Tetapi lebih-lebih, iman itu juga lah yang akhirnya mengizinkan kita untuk tinggal di rumah Tuhan. Di dalam bacaan pertama bagaimana dikatakan, Orang-orang yang tegar hatinya, yang tidak akan tinggal di rumah Tuhan karena mereka tidak beriman. Dikatakan, aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat peristirahatanku. Melalui peranekaristi ini, Saudaraku yang terkasih, Dengan menerima tubuh dan darah Kristus, biarlah iman kita semakin bertumbuh. Dengan bertumbuhnya iman kita, Saudaraku terkasih. Kita semakin percaya kepada Tuhan. Dan akhirnya, kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang bukan hanya disembuhkan. Tetapi juga boleh beristirahat di rumah Tuhan. Itulah tujuan akhir hidup kita. Diizinkan Tuhan untuk beristirahat di rumah Tuhan. Semoga dengan peranekaristi, dengan beristirahat bersama Tuhan pada siang hari ini, Kita beroleh kekuatan dari firman Tuhan, dan tubuh dan darah Tuhan, Untuk menjadikan kita semakin bertumbuh di dalam iman. Bertumbuh di dalam iman, kita semakin diampuni, Dan kita boleh dibebaskan dari kelumpuhan kita. Amin.